Pemerintah Desa Ini tentu menjadi masalah karena tanpa dukungan masyarakat pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa Dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya akan menjadi program yang sia-sia Ini tentunya menjadi masalah di tengah gencarnya dorongan dari pemerintah pusat untuk menggerakkan desa wisata di masing-masing desa Karena untuk memberikan desa wisata pemerintah tidak mau serta-merta begitu saja menggelontorkan modal Tentunya ini harus berawal dari inisiatif masyarakat, tekad masyarakat untuk mengelola desa wisatanya secara mandiri Nah kalau sudah dikelola secara mandiri baru pemerintah desa mengajukan izin untuk menjadi desa wisata kepada pemerintah pusat Untuk dikelontorkan dana simultan sehingga untuk mendorong pemerintah desa dalam menggerakkan desa wisatanya Jadi untuk memberikan desa wisata kita tidak serta-merta mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat Tapi harus ada suadanya dari masyarakat dahulu, itu yang penting Pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang baik untuk kegiatan fisik ataupun kegiatan di dalam pemerintahnya Terkadang sulit untuk mencari rekanan untuk kerjasama dalam pengadaan maupun pelaporan Mungkin dalam pengadaan tidak terlalu sulit karena banyak toko yang sedia Tapi untuk pelaporan SPJ mereka agak kesulitan Karena ada beberapa toko atau rekanan yang tidak mau dikenakan pajak oleh pemerintah Sebenarnya solusi ini sangat simpel Pemerintah desa itu kan punya badan usaha milik desa Sebenarnya badan usaha milik desa itu bisa diberdayakan Kampangnya gini Badan usaha milik desa suruh mendirikan anak perusahaan bisa berbentuk usaha dagang CV ataupun PT Nanti jika pemerintah desa mengadakan pengadaan barang Baik itu untuk kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik yang sumbernya dari dana desa Untuk pelaporannya bisa menggunakan pelaporan dan pengadaannya bisa menggunakan anak usaha dari badan usaha milik desa Sebenarnya itu sangat simpel bisa dilakukan oleh desa manapun Yang penting ada komitmen antara pemerintah desa, kepala desa, dan badan usaha milik desa Di sini political will dari kepala desa sangat diperlukan Makanya pola pikir kepala desa, mindset kepala desa untuk mengembangkan desanya lebih maju itu perlu sekali Orang perangkat desa atau kepala desa tidak bisa memiliki mindset hanya bekerja Memang bekerja harus bekerja secara profesional karena mereka mendapatkan kasih Tapi tidak hanya bekerja seperti karyawan swasta pada umumnya yaitu berangkat pagi pulang sore Itu tidak berlaku bagi perangkat desa dan kepala desa Karena masyarakat akan mencap mereka sebagai orang yang angkuh dan apatis atau tidak peduli pada lingkungan sekitar Karena sejatinya 24 jam perangkat desa, kepala desa itu melekat sebagai pelayan masyarakat Walaupun mereka sudah tidak berada di balai desa Stigma ini sulit untuk dihilangkan oleh masyarakat di desa Karena ini sebenarnya keuntungan kita hidup di desa Jadi sosial di desa itu lebih tinggi daripada kehidupan di kota Hidup di desa jika tidak saling mengenal dengan tetangga itu akan dianggap aneh Kalau di kota itu mungkin biasa saja Dan makanya banyak dari mereka yang dulunya tinggal di kota kemudian pulang ke desa Mendaftar menjadi calon perangkat desa kemudian terpilih mereka akan kaget Dan kemudian jika mereka menerapkan pola hidup di kota dengan di desa Setelah menjadi perangkat desa itu akan menjadi masalah sosial di lingkungannya Bahkan di desanya Menjadi seorang perangkat desa tidak bisa sama seperti orang bekerja pada perusahaan swasta Perangkat pagi pulang sore Itu tidak bisa dilakukan oleh perangkat desa dimanapun di Indonesia Karena sejatinya perangkat desa adalah pelayan masyarakat Dia tidak hanya melayani masyarakat pada saat dia berada di kantor kepala desa Pada saat dia sudah membawa di masyarakat pun stigma sebagai pejabat Walaupun padahal dia bukan pejabat atau administrator Itu akan tetap melekat Dan status-status sosial di masyarakat pun dia diseratakan lebih tinggi dari masyarakat lain Karena masyarakat desa masih menganggap perangkat desa adalah orang yang sangat dihargai Orang yang mempunyai istirahat lebih tinggi daripada yang lainnya Bahkan untuk kegiatan sosial seperti hajatan dan sebagainya Mereka tidak luput dari undangan-undangan masyarakat Pasti seandainya mereka tidak hadir Cibiran dari masyarakat pun akan jatuh pada mereka Dan itu tidak bisa dihinarkan Makanya jadi perangkat desa Beban biaya hidup yang dikeluarkan Tidak hanya beban hidup sehari-hari Beban operasional di dirinya masing-masing Dan juga ada yang paling penting adalah beban sosial Dimana ini perkara yang sebenarnya tidak wajib Tapi wajib dikeluarkan oleh orang seperti perangkat desa Apalagi kepala desa Political will dari perangkat Dari kepala desa dan perangkat desa itu sangat diperlukan untuk menentukan kebijakan Kebijakan dari program yang sudah diserahkan oleh kepala desa terpilih Banyak dari kepala desa terpilih tidak bisa menggunakan Political willnya atau hak prerogatifnya sebagai kepala desa Untuk mengatur segala kebijakan Terutama mengenai kebijakan yang menyangkut para pendukungnya dulu Pada saat menyalakan diri menjadi kepala desa Biasanya ini mendapat pertentangan dari perangkat desa Yang bekerja secara sistematis menggunakan Menggunakan kaedah-kaedah yang ada Menggunakan aturan yang ada Tapi terbentuk dengan keinginan kepala desa yang ingin dalam danda kutip Membawahi yang ingin menjaga para konstituenya dulu pada saat pemilihan kepala desa Ya biasa ini bertentangan dengan keinginan para perangkat desa Ini menjadi dilema dari kepala desa Karena banyak kepala desa yang tidak bisa mengatur perangkatnya Sehingga banyak istilah yang ditemukan di masyarakat Perangkat pola lurah keperada Koordinasi antara perangkat desa dan kepala desa itu sangat diperlukan Terutama dalam menjalankan kegiatan-kegiatan strategis yang sifatnya melibatkan masyarakat banyak Seperti kegiatan fisik di desa untuk pembangunan jalan, pembangunan gedung dan sebagainya Ini kegiatan yang sangat sentral, sangat vital Bukan hanya untuk kelangsungan kepemerintahan desa Juga untuk kelangsungan masa jabatan kepala desa itu sendiri Dan tidak jarang kepala desa menukaskan orang yang di luar non-perangkat desa untuk mengelola kegiatan tersebut Dan itu sah-sah saja Karena memang undang-undang mengatur ada kelembagaan desa Yang berasal dari orang-orang non-pemerintahan desa Untuk masuk, untuk ikut mengelola kegiatan yang ada di desa Ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh kepala desa Untuk dalam dala kutip menjaga konstituenya Konstituenya tersebut bisa dilipatkan dalam kegiatan di lingkup perencanaan pelaksanaan Bahkan sampai kegiatan pelaksanaan pembangunannya nanti Ini sangat penting Untuk kelangsungan masa jabatan kepala desa Dan untuk berkesinambungan antara hubungan Menjaga hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat desa Terutama untuk kepala desa dan para konstituenya Munculnya berpres 104 di tahun 2022 ini Memberikan dampak yang sangat besar kepada pemerintahan desa Terutama ini berpengaruh kepada karir kepala desa Untuk kelangsungan masa jabatnya di periode kedua nanti Rata-rata pemerintah desa, kepala desanya itu akan berakhir masa jabatnya di tahun 2025 Dan pemilihan kepala desa itu dilaksanakan di tahun 2024 Yang Belkades tahun 2024 nanti itu menjabat di tahun 2019 Dari tahun 2019-2020nya ketabrak pandemi Bahkan sampai sekarang Masih banyak kebijakan yang mengarah kepada pemulihan ekonomi pasca pandemi Dan di sini tidak banyak kegiatan populis yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa Terutama untuk mendongkrak popularitas dari kepala desa yang sekarang sedang menjabat Ini tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi beberapa kepala desa yang ingin melanjutkan periodenya Nanti di 2025 Ini adalah tugas yang sangat berat Bahkan tidak jarang banyak dari kepala desa yang sudah melakukan survei kepuasan masyarakat di desanya Dan kebanyakan mendapatkan hasil yang kurang memuaskan Ini adalah PR besar untuk para kepala desa jika ingin melanggan kekuasaannya di periode kedua nanti Pemerintah desa sekarang sudah banyak yang mendirikan BUMDES Tapi BUMDES ini tidak bisa dimanfaatkan sebagai alat politiknya kepala desa Banyak kepala desa yang hanya mendirikan BUMDES untuk sekedar formalitas Maka kalau di beberapa desa ada yang hanya Ya yang penting ada Ini tentunya kesalahan besar Karena sebenarnya BUMDES bisa digunakan sebagai alat politik dari kepala desa BUMDES yang melakukan usaha Pasti walaupun sedikit akan ada keuntungan Dari keuntungan tersebut Sebagian kecil bisa dialihkan untuk CSR CSR atau dana sosial ini bisa digunakan untuk Dalam tanda kutip merawat para konstituen kepala desa Yang dulu mendukungnya Dari keuntungan tersebut